Intro Dilansir dari RNOL Polisi Ungkap Pengakuan Basuki Hariman soal dugaan suap ke Tito Karnavian Kasus dugaan aliran dana suap ke Jenderal Polisi Tito Karnavian saat menjabat Kapolda Metro Jaya kembali ramai di media masa Kasus ini mencuap dari perkara, kasus impor daging yang menyeret pengusaha Basuki Hariman di bawah penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Tito diduga menerima aliran dana dari Basuki sebagaimana tercatat dalam buku keuangan berwarna merah yang selanjutnya disebut buku merah yang berisikan pengeluaran keuangan PT Panorama Indah Sejati perusahaan milik Basuki yang dibuat oleh staf bagian keuangan yaitu Kumala Dewi Sumartoro Dalam buku keuangan itu tercatat nama Tito menerima uang dalam periode Januari sampai Juli 2016 jumlahnya bervariasi antara 200 juta sampai 1 miliar rupiah Dugaan suap Basuki ke Tito pernah ditangani Direkturat Reserse Kriminal Khusus di Reskrimsus, Polda Metro Jaya Namun Direktur Reserse Kriminal Khusus, Polda Metro Jaya, Kombes Paul Adi Derian menyampaikan bahwa Basuki Hariman mengaku tidak pernah memberi uang kepada Tito Sumbernya dari mana? Pak Basuki Kami tanya langsung ke Pak Basuki Apakah dia benar? Pernah memberikan apa yang tercatat dalam buku merah? Jawaban Pak Basuki apa? Tidak pernah That's it Selesai Kalau sumbernya saja bilang tidak pernah Masa kita harus bilang ada? Jelas Adi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Senin 8 Oktober Adi menjelaskan Buku merah yang diduga dirusak oleh 2 mantan penyidik KPK dari kepolisian AKBP Roland Ronaldi dan Kompol Harun Telah dijadikan barang bukti di pengadilan Begini loh bos Sekarang buku merah itu dijadikan barang bukti di pengadilan Gak ada apa-apa kan? Berjalan lancar saja pengadilan itu Benar gak? Ucapnya Namun demikian Sambung Adi Perkara ini masih terus didalami Ia mengklaim kepolisian tetap menanyakan hal itu ke Basuki Sebagai sumber informasi terkait catatan dalam buku merah Nama Tito terungkap dari dokumen internal KPK tertanggal 9 Maret 2017 Yang mencatat Kumala Dewi ditanya oleh penyidik KPK mengenai nama-nama penerima aliran dana Dalam buku catatan keuangan ini Ada nama-nama yang ditengarai Menerima aliran dana dari perusahaan milik Basuki Ada 68 pejabat negara yang tertulis di buku ini dan diduga mendapat aliran dana Kasus ini kembali ramai dibicarakan berawal dari laporan serentak sejumlah media Yang mengangkat investigasi lanjutan mengenai upaya perusahaan barang bukti Yang dilakukan dua mantan penyidik KPK dari Polri Roland Ronaldi dan Harun Harun dan Roland dikembalikan KPK ke kepolisian pada tahun 2017 Lebih cepat dari batas masa tugas Pengembalian ini diduga sebagai sanksi karena mereka terbukti Merusak barang bukti untuk kasus swap oleh pengusaha Basuki Hariman Laporan media berasal dari salinan berita acara Pemeriksaan anak buah Basuki Hariman Kumala Dewi Sumartono Pada 9 Maret 2017 yang bocor ke media Kumala Dewi ditanya oleh penyidik KPK mengenai nama-nama penerima aliran dana Dalam buku merah ada 68 nama pejabat negara Yang disebut menerima aliran dana dari perusahaan milik Basuki Salah satu nama yang tercantat sering menerima adalah Tito Karnavian Yang kala itu masih menjabat kepol dan Metrocea Nominal swap yang diduga diterima Antara 200 juta rupiah sampai 1 miliar rupiah Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!